Masa dari berbagai elemen mengatasnamakan Surabaya adalah kita menggelar aksi menolak kegiatan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami yang dihadiri mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Turmantio di Surabaya pada Senin 28 September. Aksi masa dengan berorasi dan membentangkan poster yang menyuruhkan penolakan digelar di sekitar gedung Jabal Nur, Jalan Jambangan, Surabaya, tempat kegiatan itu berlangsung. Aparat kepolisian akhirnya membubarkan kegiatan ini dengan alasan tidak mengantungi izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel. Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kembali terkait kegiatan dari Pak Gatot Nurmantio. Karena menarik teman-teman, kemarin Pak Gatot mengadakan kegiatan deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang ada di Surabaya. Ini diubarkan oleh aparat dan di luar gedung ini dilakukan demo. Jadi ada sebagian kecil masyarakat yang mendemo, tidak suka, tidak senang, tidak ingin ada deklarasi kami. Ini di demo dan di dalam ini aparat masuk dan membubarkan kegiatan dari Pak Gatot Nurmantio. Nah terkait dengan pembubaran acara kami ini ada kritik dari tokoh masyarakat dan juga dari politisi terkait kegiatan dari kami tersebut. Seperti halnya Pak Adin Samsudin mengkritik kenapa acara kami di Surabaya ini diubarkan. Sementara pihak panitia sudah mengatakan bahwa kegiatan ini mematuhi protokol kesehatan. Kenapa mesti diubarkan. Kemudian Pak Adin juga menyoroti terkait yang demo. Kenapa yang demo tidak diubarkan. Apakah yang demo ini menggunakan protokol kesehatan. Kalau kami ini kemarin diubarkan oleh aparat karena alasan tidak mematuhi protokol kesehatan. Sementara yang demo apakah sudah mengikuti protokol kesehatan. Ini tidak diubarkan tetapi kami diubarkan. Ini yang disorot Pak Adin Samsudin. Pak Adin juga mengatakan teman-teman bahwa harusnya aparat penegak hukum ini mengayomi, melindungi masyarakat. Karena yang dilakukan di Surabaya ini adalah kegiatan positif dan tidak merugikan siapapun di sana. Jadi kenapa harus diubarkan. Kalau alasan protokol kesehatan ini menurut panitia sudah menerapkan protokol kesehatan. Menjaga jarak misalkan kemudian memakai masker. Toh itu pun akhirnya diubarkan oleh aparat. Dan Pak Gardono Mantio juga mengikuti arahan dari pihak aparat supaya kegiatan itu dibubarkan. Itu yang pertama kritikan yang disampaikan oleh Pak Adin Samsudin. Kemudian ada kritikan juga dari Fadlizon. Kenapa acara kami di Surabaya diubarkan? Bukankah ini di era demokrasi? Demokrasi adalah kebebasan menyatakan pendapat. Apalagi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal yang mengatur terkait berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Itu dijamin oleh Undang-Undang. Jadi secara hukum, secara Undang-Undang ini adalah tidak bernentangan. Malah ini harusnya dijamin oleh Undang-Undang. Tetapi ini pun diubarkan. Dan menurut Fadlizon teman-teman yang demo ini ternyata anti-demokrasi. Jadi tidak menghargai orang, berekspresi, mengeluarkan ide dan gagasan. Jadi ada yang anti-demokrasi. Ini yang disorot oleh Fadlizon teman-teman terkait pemubaran acara kami yang ada di Surabaya. Dan mungkin ini kritikan terkait pemubaran kami ini akan banyak tokoh yang mengkritik Kenapa acara kami mesti dibubarkan. Nah teman-teman terkait pemubaran kami yang ada di Surabaya. Ternyata kegiatan Pak Gadot tidak berhenti teman-teman. Kemarin juga kegiatan kami yang ada di Lombok tidak diberikan izin. Maka kegiatan kami pun juga tidak diadakan. Dan hari ini teman-teman ternyata Pak Gadot juga akan mendeklarasikan kami di Kerawang. Jadi Kerawang akan didirikan kami. Jadi walaupun ditolak di mana-mana, tetapi Pak Gadot tetap berprinsip bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah sebuah organisasi yang ini adalah bisa mendukung terhadap pemerintah. Walaupun mungkin kami nanti akan mengkritik kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Tetapi pada intinya sebenarnya kritikan kami adalah untuk Indonesia. Jadi untuk menyelamatkan Indonesia. Itu adalah hiroh dari kami atau sumbangsih kami terhadap bangsa dan negara. Tetapi yang saya sesalkan teman-teman, demo yang dilakukan di Surabaya kemarin itu ada seorang orator yang mengatakan terhadap Pak Gadot itu perkataan-perkataan yang tidak sopan, yang tidak senonoh, dan tidak patut diucapkan. Seperti halnya, Pak Gadot itu dikatakan seperti nama-nama binatang. Seperti nama-nama binatang. Ini kan pernyataan-pernyataan yang menurut saya adalah kekerasan verbal, pernyataan yang tidak melidik, pernyataan yang mengandung ujaran kebencian. Karena kemarin teman-teman saya pernah membaca itu, kalimat atau kata anjay itu dipersoalkan. Karena bisa mengandung kekerasan verbal. Itu anjay. Tetapi ini kata yang lebih dari itu teman-teman. Nama binatang ditujukan kepada Pak Gadot Nurmantio. Bahkan ada teman-teman dari kami itu supaya orang itu disorot kamera, orang itu ditangkap karena sudah mencederai demokrasi. Merupakan mungkin menurut saya adalah kalimat-kalimat yang tidak cocok, tidak pantas diucapkan seorang demotran yang mengatakan Pak Gadot adalah nama binatang. Padahal Pak Gadot adalah tokoh masyarakat, Pak Gadot adalah mantan panglima TNI yang harusnya dihargai, dihormati. Bukan dikatakan seperti nama-nama binatang. Apa yang dirugikan Pak Gadot di Surabaya? Tidak ada. Jadi apa yang dilakukan Pak Gadot adalah kegiatan yang positif. Nah terkait itu semua teman-teman, ternyata Pak Gadot akan mendeklarasikan kami di kota Kerawang teman-teman. Saya baca beritanya dari Kumparan. Ditolak di Surabaya dan Lombok, deklarasi kami akan dikelar di Kerawang besok. Berarti hari ini teman-teman, 30 September 2020. Saya baca beritanya, deklarasi kami yang seharusnya dihadiri oleh ex-panglima TNI Purnawirawan Gadot Nurmantio di Lombok, NTP ditolak. Deklarasi yang dicatawalkan digelar di Pondok Pesantren Al-Islahudini Kediri Lombok Barat tidak jadi digelar karena kepolisian tidak memberikan izin. Jadi ini tidak jadi digelar karena izinnya tidak keluar. Oke, ini tidak masalah bagi Pak Gadot Nurmantio. Meski deklarasi ditolak, Gadot akan kembali melakukan deklarasi kami di Kerawang, Jawa Barat. Berdasarkan rilis dari kami, deklarasi kami di Kerawang akan digelar di Monumen Rengas Dengklok besok Rabu 30 September 2020 bertepatan dengan peringatan G30S PKI. Berbicara tentang G30S PKI ini adalah sejarah kelam dari bangsa Indonesia karena tahun 1965-1948 PKI memberuntak kepada pemerintah sah di Indonesia. Dan akibatnya ini ada beberapa jenderal yang dibunuh oleh PKI secara kejam. Karena itu teman-teman setiap tanggal 30 September biasanya diperingati dengan menonton film G30S PKI. Karena memang PKI memberuntak kepada pemerintah yang sah pada waktu itu. Sehingga korbannya para jenderal yang disebut dengan pahlawan revolusi. Itu teman-teman terkait sejarah PKI. Sebelumnya hari ini, Gadot mengaku tak masalah tak diizinkan deklarasi kami di Lombok. Secara prinsip, saya hanya akan melakukan deklarasi. Bila ada izin resmi, bila tidak, kami tidak akan memaksa, kata Gadot Nurmantio. Meski tidak jadi menggelar deklarasi, Gadot melanjutkan kegiatan di Lombok dengan bersilaturahmi. Dengan pendukung kami di sana dan menjenguk Tuan Guru Bagu. Jadi meski acara kami di Lombok ini tidak jadi, dikelar kegiatan Pak Gadot tetap jalan di Lombok. Dengan bersilaturahmi, dengan para pendukung, kami juga mengunjungi Tuan Guru Bagu. Itu teman-teman terkait kegiatan Pak Gadot Nurmantio ternyata tidak pantang menyerah. Namanya Pak Gadot, mantan Panglima TNI, sebagai prajurit, tentu dia tidak gampang putus asa dan tidak gampang menyerah. Bagi Pak Gadot mungkin itu adalah halangan-halangan kecil, kerikil-kerikil kecil yang merintangi perjalanan. Dan itu tidak menjadi soal. Walaupun Pak Gadot dicaci, dimaki, di sana-sini, ada yang mengatakan Pak Gadot sebagai nama-nama binatang, itu pun Pak Gadot tidak mempersoalkan. Tetapi yang saya bayangkan teman-teman, seandainya Pak Gadot nanti, karena kita juga tidak tahu nasibnya seseorang, misalkan jadi presiden. Bagaimana orang yang mengatakan Pak Gadot itu nama-nama binatang, bagaimana orang yang selama ini demo, apakah ketika Pak Gadot menjadi presiden, kemudian mendeklarasikan kami, juga akan berani dia mendemo seperti itu? Mengatakan nama-nama binatang kepada Pak Gadot. Berani tidak? Biasanya tidak berani, teman-teman. Jadi ketika seseorang sudah menjadi pejabat, menjadi penguasa, orang yang demo seperti itu biasanya tidak akan berani. Beraninya kepada orang yang tidak punya jabatan, yang tidak punya kekuasaan. Biasanya seperti itu. Coba kalau berani, misalkan Pak Jokowi dikatakan nama-nama binatang seperti itu. Berani tidak? Karena Pak Jokowi sedang berkuasa. Samalnya ketika suatu saat Pak Gadot Mancio diberi kesempatan oleh rakyat, didaulat oleh rakyat menjadi presiden. Berani tidak? Orang yang demo, kemudian mengatakan Pak Gadot seperti nama binatang seperti itu. Ini teman-teman yang saya juga prihatin, kenapa ada orang yang seperti itu benci kepada Pak Gadot. Padahal Pak Gadot tidak merugikan mereka, tidak merugikan orang yang demo. Pak Gadot tidak pernah merampok uang negara. Pak Gadot tidak korupsi. Kenapa dibenci? Padahal yang korupsi, ini tidak mereka demo. Yang korupsi seperti Harun Masiku, yang sampai hari ini belum bisa ditangkap oleh KPK, kenapa mereka tidak demo? Demo kepada KPK supaya menangkap Harun Masiku. Itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat mencerahkan sebagian yang lain. Dan terakhir, jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!